Buat apa? Kapan hari saya membaca sebuah majalah Kalau tidak salah majalah time atau apa Sudah di analisa bahwa haba ini adalah haba agama Kebangkitan agama Itu tulisan para akhli berliliki Minam manusia pada agama luar biasa di abad ini Betul? Betul kebangkitan agama dimana-mana Semuanya peduli kepada agama Begitu beragama, begitu beribadah Begitu tetap melaksanakan peraturan-peraturan agama Tetapi sekaligus ketika manusia begitu minat kepada agama Manusia kehilangan belas kasihan Karena begitu fanatis dalam agama dan dipercaya indaga Manusia menjadi kejam Betul? Itulah berita sehari-hari Di mana-mana Bukan dari umat Islam radikal Ada teroris Dari kelompok Hindu Radikal juga ada teroris Di India Di India Dari 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 Tuhan Tuhan jawab Isinya Isinya tulang-tulang yang busuk Buat Dari 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 tidak apa-apa, sama jahatnya dengan jihad-jihad, itu pandangan hidup dia. Lalu Tuhan menceritakan, ada seorang yang turun dari Yerusalem, kiri-kiri, tahu ceritanya dalam lukas pasal sepuluh, kemudian dilapuk habis-habis, ditebukin setengah mati, ditinggal begitu saja. Lalu lewat orang-orang suci. Seorang imam lewat, lihat, aduh, dia kemudian nigir pergi. Seorang lewi lihat, tidak mau tolong, pergi juga. Kemudian yang berikut lewat, yang menjadi tokoh kisah itu, siapa? Bukan orang yang dianggap suci, tapi orang yang dianggap sampah, orang yang dianggap maaf anjing dalam pandangan orang-orang yang dianggap, yaitu seorang Samaria. Itu hanya sebuah biasa. Kalau dia mengkompos sebuah cerita, dia membuat satu kejutan. Dia membuat sebuah klimas, dari arti klimas, yang membuat orang ngotot benar-benarnya. Bapain tokohnya bukan orang Yahudi, tapi seorang Samaria. Orang Samaria ini seorang saudagar, seorang bisnismen, orang kaya. Waktu dia lewat di atas keledainya, dilihat dari kamar, korban perampokan, dia turun dari keledainya. Kalau hari ini, dia turun dari mersinya. Dia turun dari PMW-nya. Lalu dia lihat, dia pegang adiknya. Ah, orang ini masih hidup. Dia lihat pakaiannya orang Yahudi. Ah, dia hundus saja pisaunya. Sekarang tidak saja habisi si Yahudi. Begitu? Tidak. Dia orang Samaria. Itu Yahudi. Tapi dia tidak habisi saudara-saudara. Dia kemudian malah tolong orang Yahudi. Dibalutnya luka 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 dia suruh dia cuci. Dia bikin minyak. Kemudian dia angkat ke atas keledainya. Dia sendiri bos. Jalan kaki, nuntun keledainya itu. Mencari penginapan terdekat. Dia rawat lebih lanjut di lost man itu. Kemudian besok hari, dia harus pergi melanjutkan perjalanan bisnisnya. Sudah selesai tugasnya? No. Dia buka dompetnya. Kemudian dia tinggi banyak uang kepada pemilik lost man tersebut. Dia bilang, Ramah orang ini. Sampai sembuh. Waktu aku pulang lewat kembali jalan ini. Aku akan tinggal kembali di sini. Kamu tolong catat semua pengeluaran. Kalau kurang, aku tambah lagi. Lalu Tuhan tanya kepada ahli tolong itu. Menurut kami, siapakah sesama manusia? Siapakah orang yang menjadi sesama untuk sesamanya manusia? Lalu dari mulut si ahli tolong ini menjawab, orang yang menunjukkan belas kasihan. Orang yang menunjukkan belas kasihan. Suara dan saya mau punya hidup yang bermakna? Mau sungguh-sungguh menjadi manusia yang bermakna? Tuhan menjawab, hiduplah dengan memiliki belas kasihan. Itu kehendak Tuhan. Suara tanya kehendak Tuhan apa? Saya orang Kristen cari kehendak Tuhan apa? Tuhan jawab, kehendakku adalah belas kasihan. Penting, karena itu adalah kehendak Tuhan sendiri. Kalau kita tidak punya, kita pergi dalam kehendak Tuhan yang bukan. Belas kasihan, pelayanan belas kasihan adalah hati Tuhan sendiri. Itulah teladan Tuhan Yesus. Tadi lagu-lagu kita nyanyikan, dipilihkan semua adalah lagu-lagu untuk menunjukkan pentingnya belas kasihan. Bahwa lagu yang kedua, Tuhan mengetahukan everyone needs compassion. Sudah-sudah. Setiap orang yang butuh belas kasihan. Tuhan, pencipta alam semesta, turunkan dia. Belas kasihan. Kalau kita merayakan Natal, apakah inti perayaan tersebut? Natal adalah perayaan belas kasihan. Belas kasihan siapa? Belas kasihan Tuhan. Kepada siapa? Kepada saya. Kepada saudara. Betul. Mengapa Tuhan, maha mulia, tinggalkan semua kemuliaan. Lahir dina, dina. Dini baik, tidak bisa apa-apa. Begitu lemah. Sampai dewasa. Dalam penderitaan, menjelang kayu salib. Dihina seperti itu, dia diam saja. Seperti tidak bisa apa-apa. Mengapa dia begitu lemah? Karena dia perlu belas kasihan. Pada saudara dari saya. Waktu digantung di kayu salib. Orang menghina dia. Kalau engkau betulan Allah. Wajian juru selamat. Turun dari salib. Selamatkan kami. Dokter, tidak bisa sembuhkan diri sendiri. Bagaimana? Sembuhkan. Selamatkan dirimu. Baru selamatkan kami. Baru kami mau percaya kepadamu. Tuhan bisa tidak turun dari salib. Nijak tanah. Bisa. Dari solar yang maha tinggi. Bisa turun ke bumi. Masa cuma dari salib. Yang kurang lebih cuma 2 meter dari bumi. Tidak bisa turun. Bisa? Bisa. Bisa. Mengapa dia tidak turun? Bisa. Karena ada tali-tali yang tidak kelihatan mengikat tangan. Dan kakinya di salib. Tali-tali yang tidak kelihatan mengikat tangan dan kakinya di salib. Tali-tali, saudara. Tali belas kasihan. Kalau dia turun, saya dan saudara harus naik ke salib. Menerima kutu Allah. Amin. Kalau dia turun, saudara dan saya harus turun ke neraka. Tidak bisa naik ke salib. Amin. Itulah hati Tuhan. Inti seluruh pelayanannya adalah pelayanan belas kasihan. Kita disebut orang Kristen. Artinya mengikuti Kristus. Apa kita mengikuti dia? Sungguh-sungguh di dalam jejak pelayanan belas kasihan. Sudah-sudah. Pelayanan belas kasihan menjadi lebih serius lagi untuk kita yang di zaman ini. Berapa? Karena. Zaman ini semakin langka. Semakin susah menemukan belas kasihan. Di dalam zaman ini semakin sulit menemukan manusia yang memiliki belas kasihan. Tuhan isu berkata. Menjelang akhir zaman. Karena bertamanya dosa. Hati manusia akan menjadi semakin dingin. Hari ini. Segera baca surat kabar. Dengar berita. Setiap hari. Isinya apa? Perbuatan-perbuatan tidak punya belas kasihan. Betul? Orang merampok. Membunuh. Seenaknya saja. Orang memperkosa. Seenaknya saja. Memperkosa bukan cuma anak-anak remaja. Garis-garis belia. Tapi juga nenek-nenek diperkosa. Itu orang-orang sudah tidak waras semua. Dan hati. Bukan cuma seperti binatang. Lebih jarak dari binatang. Sebab binatang tidak seperti itu. Binatang tidak memperkosa. Betul? Kalau memperbutkan satu wanita. Binatang bertarung dulu. Satu kalah. Minggir. Tidak memperkosa. Bulan Mei 1998. Di Indonesia. Pemperkosa seperti itu. Ada orang bilang. Komentar tulis. Jahat seperti binatang. Tidak. Tidak seperti binatang. Itu lebih jelek dari binatang. Sebab binatang tidak memperkosa. Itu perbuatan orang-orang yang tidak punya belas kasihan. Hari ini manusia semakin sulit menemukan belas kasihan. Karena apa? Yang pertama. Karena ego. Sudah-sudah. Karena keakuan manusia itu memang pada dasarnya. Ingin apa-apa hanya buat diri sendiri. Lalu hidup kita semakin individual sekarang. Kita semakin banyak persaingan. Pelolongan semakin sedikit. Manusia begitu banyak. Kebutuhan semakin banyak. Tapi kesempatan semakin sedikit. Persaingan semakin sulit. Sudah-sudah. Sehingga orang. Loba-loba. Siapa bisa masuk. Terubah kecil. Kesempatan sedikit itu. Dalam keadaan seperti itu. Orang biasanya mulai. Di sini masih keadaan semua rapi. Dalam keadaan yang tertib. Semua masih line up. Mau naik buat semua line up. Tapi. Ketika ada keadaan yang sangat sulit. Kalau ada bincangan. Orang masih mau line up. Kalau ada kebakaran. Pintu exit. Pintu exit cuma dua. Guangan perlu sesat. Orang mau keluar line up. Mesti begitu. Betul. Tapi manusia berbun. Tidak perlu. Saling tolak. Saling tarik. Kemudian jatuh. Tidak perlu ditolong. Diinjak-injak. Orang bisa melihat. Bukan karena kebakaran. Tapi karena injak-injak. Karena apa? Karena manusia. Tidak punya. Belas kasihnya. Sebab apa? Soap ego. Tidak perlu. Tidak perlu.